Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam Sehingga itu disebut Maka nafathun a'zuma fil-islam minu sulhul hudebiya Tidak ada futuhat yang sebesar sulhul hudebiya Ya kitab ini namanya Wadi'ulabhinat istiqlalil indonesi Mungkin Santri Tebu Hirang lebih tahu ya karena Harusnya lebih tahu Jadi kalau tahunya baru sekarang ya Rado'innalillah wa inna ilayhi rojiwuna Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu Karena memang seharusnya Anda lebih tahu Kalau tidak ya keterlaluan Yang namanya itu Wadi'ulabhinat istiqlalil indonesi Ini saya baca tapi ini Demikus dur artinya bahwa Pilihan-pilihan itu mulai ada zaman bahasim asyari Saya baca satu-satu ya Mulai kredibilitas ilmu beliau Karena dalam Islam itu harus ada sanat Saya pernah ditanya seorang ilmuwan Pak Bahak kenapa Islam itu harus ada sanat Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri Ngapain nunggu pikirannya orang-orang Saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul Kalau pikiran kamu namanya agama kamu Bukan pikiran agama Kalau kamu punya pikiran Yang namanya pikiran kamu Tidak agama Kalau agama itu harus bersanat Jadi pikirannya Mbak Hashim Sama dengan pikirannya Mbak Mahfud Mbak Mahfud pikirannya Sementeran Saitabi Bakar Sato Saitabi Bakar Sato sama dengan Zaid Zaini Dahlan dan seterusnya Dan seterusnya Sampai logika itu Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya beri sekian contoh Pikiran yang kita ciptakan bisa salah Misalnya begini Dulu misalnya Nabi pernah bersabda Al-Qatil wal-maktul fitnar Pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka Jadi Jika dua orang muslim bertemu Sama-sama membawa pedang Maka yang bunuh Maupun yang dibunuh Sama-sama masuk neraka Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari Membunuh Karena kalau sesama muslim membunuh Itu ancamannya berat Sama-sama masuk neraka Bukan sekedar dibayang Dari pondok tebu kirang Itu neraka Kalau dibayang pondok gampang Nanti pondok lain gampang Terus logika sohabat begini Oke ya Rasulullah Kalau Al-Qatil masuk neraka Namanya pembunuh Oke kita terima Tapi Fama-Balil-Maktul Lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Jawabannya Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh Cuma nasibnya terbunuh Jadi seperti misalnya Sampai khasut saja Itu tidak perlu disakin Sebenarnya memang inginnya ya menggusur saya Cuma nasibnya tergusur Makanya kalau ada orang rebutan pacar Kalau kalah itu sudah usah disakin Sebenarnya mentalnya dia perebut Cuma nasibnya kalah Jadi Jadi apa ya Ya tadi Ya ini penting ya Penting sekali Jadi Sebetulnya ketika duel itu Semuanya kan mentalnya Pembunuh Maka dia Nasib saja sebagai Maktul Tapi mentalnya Pembunuh Karena dia mentalnya Niatnya Komitmennya Pembunuh Maka dia sama-sama di neraka Maktul itu fakta Faktanya terbunuh Tapi mentalnya Pembunuh Sehingga hukumannya Sebagai Pembunuh Sama kalau sampean berebut itu Mentalnya ya perebut Cuma nasibnya Kalah Atau terebut Itu soal nasib Ini saya baca dulu ya Guru-guru Bahasim Supaya gelir Selama ini yang dikenalkan Beliau ngaji sama Saya Mahfud Saya Khotib Ini di kitab ini Saya baca sesuai Harokat yang ada di kitab ini Nanti kalau sampean Tidak cocok Karena beda Beda madhab Ya gak apa-apa Asal pinter saja Karena baca kitab itu unik Kadang-kadang Satu guru Sama guru yang lain Itu beda-beda Dan biasanya guru itu Gak mau kalah Bahamun itu sering cerita Ada kiai maknani Wati ini lanwit ahlu Itu muridnya Ngurutu Karena pernah mondok itu Kok gak gitu Pak guru Di kitab saya maknanya itu Pohon elu Ya ya cuma muntah elu Kata guru-kata gurunya Karena gurunya gak mau kalah Ada yang guru itu Salah baca Waljarotin dan Lawang Muridnya gak terima Pak ya saya pernah ngaji Itu maknanya walang Ya ya walang Sama yang Lawang Itu memang kasus Makna-makna di Jawa itu Banyak Karena awalnya Memang bisa rontok bodoni Kenapa saya bilang bodoni Ini yang bilang Mbah Mun Makna Jawa yang bodoni Karena Wati itu kan gak ada di Indonesia Tapi kiai itu malu Kalau gak bisa maknani Akhirnya wati ini Wati itu Tanyakan orang pakar Ahli Jawa Ya gak tau lo itu apa Kok ibu tua kiai itu ada lafet Ya ada Ada maknanya Padahal Jenis itu gak ada di Indonesia Indonesia Seperti how that Itu maknani Kiai Jawa Sekedup Sekedup itu rumah kecil Yang ada di Unta zaman dulu Di Jawa ada enggak Gak ada Kalau kamu tanya orang Jawa Ini apa namanya Namanya ya rumah kecil Di atas Unta Tapi kiai Jawa dulu Punya makna namanya apa Sekedup Jadi kiai Jawa itu Luar biasa improvisasinya Ya rontok bodoni Lah yang sering bodoni itu Bab halau haram Ini bodoni apa Yang tidak semua bodoni itu buruk Kadang wajib Betul ya Ini sama tergesol Ini karena keahlian Fekesahnya juga barokannya Mbak Asim Asyari Supaya beliau senang Beliau senang Karena para nabi Para wali Para ulama itu Tidak meninggal Tadi kalau Mbak Anita bilang Wafat itu Kalau dalam bahasa Arab Wafayafi Wafaan itu Maknani nuhoni Nuhoni itu sudah memenuhi Jadi sebenarnya Memang gak pernah ada orang mati Jadi kita punya jatah umur Jatah rezeki Sudah terpenuhi semua Namanya wafat Jadi kata wafayafi Wafaan Sesuatunya sudah penuh Maka diambil Kalau roh sendiri Gak pernah meninggal Ya roh sendiri Kalau Mbak Anita bilang Kita Memperingati kehidupan Gusteria memang Ya memang hidup Karena tadi Gak ada siapapun Bilang orang itu mati Orang mati itu adalah Jasad Rohnya diambil dari Jasad Karena roh sendiri ini Gak pernah bersetatus Mati Karena makanya Orang Jawa semua sepakat Wah mati ku piesing Nyawanya dijabut Jasadnya mati Nyawanya diambil Kemudian nyawa ini yang Mengalami dapat nikmat Mumpun dapat Sehingga Keyakinan Ahli sunnah wal jamaah Ini perlu didoakan Karena Menghadapi Allah Butuh topangan doa Dan doa itu Gak pernah salah Karena otoritas doa itu Milik Allah Subhanahu Tidak bisa kamu nyemperit Allah Allah ini sudah akhirat Amal gak ada gunanya Tidak bisa Allah tetap Yang bisa mengabulkan Doa siapa Sehingga Ahli sunnah Berpendapat Doa itu Yang faul mayid Doa itu Manfaat untuk Mayid Sehingga Mbak Hashim Asyari Ngarang secara spesifik Risalah An ahli sunnah Wal jamaah Di antara yang paling pokok Adalah Doa yang faul Mayid Doa itu manfaat Pada mayid Ini saya hitung ya Guru-gurunya Mbak Hashim Darussal Khad Mohamad Hashim Asyari Ini karangannya Asad Sihab Orang Libanon Buku ini selesai Tahun 72 Beliau lama sekali Ikut ngaji disini Sama Mbak Hashim Tapi sebagai peneliti Beliau kesini Sudah alim Tidak Tidak Terus masih Ngapalkan alibad Itu tidak Masih sudah alim Darussal Khad Mohamad Hashim Asyari Filharomil Maki Syari Fimaka Al-Mukarromah Alaydi ulama Seterusnya Beliau yang beliau hitung ya Amthalusya Ahmad Amin Al-Abtor Wassayyid Sultan bin Hashim Wassayyid Ahmad Zawawi Ya dihitung ya Sudah berapa itu Tapi beliau kesana Sudah alim loh Jangan sampai kira Kalau sampai kesana Itu jadi TKI Repet Itu kata Mbah Moon Kalau ada orang Mau mondok Mekah Tapi apa mondok Mekah Saya alim Dereng Kesana pintar bahasa Arab Bakul Es Yang Arab Pintar bahasa Arab Jadi kalau beliau Kalau sama orang Beliau belum alim Mau mondok di Mekah Itu Agak duka Saya Ahmad Amin Al-Abtor Wassayyid Sultan bin Hashim Wassayyid Ahmad Zawawi Wassayyid Ibrahim Arab Wassayyid Ahmad bin Hassan Al-Abtor Wassayyid Al-Yamani Ini yang gurunya Mbak Zuber juga Guru-gurunya keluarga sarang Wassayyid Hussain Al-Habshi Ini Mbak-Maknya Keluarga Habib Anis Solo Jadi Ya pokoknya keluarga besar Solo Karena kita tahu Habib Anis Anis itu bin Alwi Bin Ali Yang punya simtud Durur bin Muhammad bin Hussein Al-Ladhi Tawala Manjibal Ifta' Hattawa Fadul Maniyah Wassayyid Bakar Sato Ini yang ngarang I'anatu Tolibin Wassayyid Rahmatullah Wassayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin Kita tahu Sarah I'anah paling terkenal Dari dua I'anatu Tolibin Dan Tarsihul Mustafidin Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf Terus Wassayyid Abbas Al-Maliki Itu bahannya Sayyid Muhammad Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas Muhammad bin Alawi bin Abbas Itu juga gurunya Mbak As-Segaf Wassayyid Abduh Al-Zawawi Wassayyid Soleh Bafadul Wassayyid Sultan Hasim Taghistani Jadi selain guru-guru Di Indonesia Termasuk Mbak Mahfud Termas Syekh Khotib Al-Minangkabu Beliau Punya guru-guru Itu yang saya sebut Lalu barokannya guru-guru itu Ya Barokannya guru-guru itu Mbak As-Segaf berpikir seperti itu Dan berpikir seperti itu Yang mengilhami Gus Wahid Mengilhami Gus Wahid Kemudian Gus Wahid Mengilhami Gus Dur Kenapa saya cerita ini Supaya kamu tahu Bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur Itu ada sanatnya Jangan sampai Kamu berpikir Gus Dur Cerdas Muka kan Delok film Terus gue delok film Kan ya repot Jadi makanya ini Karena banyak juga Yang cerita Gus Dur Sebagai budayawannya Sebagai demokratnya Sebagai pluralisnya Yang cerita itu kan Sudah ada Masa saya disuruh cerita Luwagri Jadi kalau Sampai saya cerita itu lagi Kan coro Jowo Tahsilul Hasil Jadi itu Tidak bidang saya Bidang saya Akan melihat Gus Dur Sebagai cucu Mbak As-Segaf As-Segaf Ini saya baca ya Ini bahasa Bahasa Jerman Tapi sudah diagak-agak Arabkan Ma'al Muhandis Karel von Smith Ini Ini bahasim Jangan kira yang Yang pernah Berkawan ya Bersosialisasi Dengan non-Muslim Itu Mbak As-Segaf Mbak As-Segaf Mbak As-Segaf Mbak As-Segaf Ini bahasim Ini di halaman 108 Kitab tadi Wadi'ulabinati Istiqlal al-Indoni Kitab ini Boleh sampai Nanti setelah ini Tak bawa pulang Atau samband Gasam gak apa-apa Ini santri-santri Tepu Irang gak apa-apa Siap ya Ya nanti bisa Bisa dibacak Lakotkan Seterusnya Terus Terus Setelah itu Ini ceritanya Mu'alif Menangi Mbak Asim Diskusi Sama orang Orientalis Ini kata Mu'alif Jadi zaman itu Mbak Asim itu Sering punya tamu Dari Eropa Dari Barat Dari macem-macem Sumas Sama ini cerita Ini cerita saja Betapa Betapa Mbak Asim itu Perkawanannya Luas sekali Terus Ini cerita Akhirnya Orang ini Orang ini Sampai masuk Islam Ketika masuk Islam Di antara Di antara Pesannya Mbak Asim Saya ulang lagi Di antara Pesannya siapa Mbak Asim Itu Beliau bilang Kamu harus Dipikir-pikir lagi Itu kan Satu kearifan Satu kearifan Mbak Asim ini Saya baca Karena Saya takut Ditegur ini Saya juga nunggu surat Kok tidak datang-datang Ini kok Supaya Cepat Apa Cepat selesai Ini bebas Kalau ada surat Malah kebenaran Ini karena Sudah mulai Mulai nyari-nyari Ya jadi Saya mohon Nanti kitab ini Bisa digaji Disini Nanti Saya tinggal Disini ada Cerita-cerita Apa Cerita-cerita Sampai Beliau berteman Orang Eropa Terus beliau Macem-macem Sampai Terus Saya teruskan Suma arsalatku syirka Ilah Indonesia Amin 1929 Watana Kulafi kasir Ibn al-mudun Wakata akhiran Fima dinati Surabaya Bija wasyarkiyah Wamin hunah Badatil hidayah Wa taufiktaku Danihi ilal khairi Jadi orientalis tadi Ketika berteman Mbak Hashim Lama-lama tertarik oleh Islam Ketika mulai tertarik Dengan Islam Terus Mulai tertarik dengan Islam Terus konsultasi Sama Mbak Hashim Jadi Tertariknya Barokanya Mbak Hashim Orang ini Orang ini kemudian Orang Jerman Terus orang ini Hidup di Hamburg Sampai Ya sampai akhirnya Beliau dakwah Islam Di sana Jadi ini Apa Ini penting ya Supaya Sampaian tahu Bahwa Tebu Hireng Mulai dulu adalah Komunitas Internasional Ya Tebu Hireng Mulai dulu adalah Komunitas Internasional Terus ketika Ngadepi Indonesia Yang dijajah Ya Indonesia yang dijajah Ini Mbak Hashim Bersama kawan-kawannya Sepakat Iktikaf di Multazam Ini saya baca ya Kalau bahasa sekarang Perlawanan Afrika Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia Itu komunitas Asia Tenggah Asia Dekat Asia Jauh Semuanya dijajah Karena Mesir dijajah Perancis Yang Burma dijajah ini Yang Indonesia dijajah ini Semuanya berdoa di Multazam Intinya Mbak Hashim itu Patriotik betul Patriotik betul Tapi ya religius betul Beliau berdoa di Multazam Beliau menyanggupi Siap-siap Melawan penjajah Tapi saat itu juga Berikror Kalau semua itu Tidak untuk Nyari pangka Makanya saya yakin Gustur adalah orang Saat jabat presiden Karena supaya Indonesia Tidak geos Buktinya apa Ketika beliau dilengsarkan Ya santai saja Jadi ya santai saja Tidak jadi masalah Terus kitab ini menerangkan Ini saya baca ya Likhidmatidwal Alladina laha musta'amaratun Musta'amaratun itu dijajah Mislu Holanda Wa Inggris Wa Rusia Wa Pernisa Wa Fiyadil Amri Biltad Aro'ana alal muslimin Wa mas'ulinu khususan Ini intinya Ulama-ulama yang dari timur jauh Kemudian Soan ke Mbak Hashim Minta fatwa Karena negara-negara mereka Juga dijajah Jadi dulu Orang dari Jerman Dari mana-mana Belajar Islam Juga sama Mbak Hashim Yang negara-negara Asia Timur Asia dekat Itu juga Kalau konsultasi Apa Kemerdekaan juga Sama siapa Mbak Hashim Jadi uniknya Kitab ini Ditulis oleh Orang Libanon Jadi Orang Libanon Itu sangking penasarannya Sama Mbak Hashim Ashari Itu datang ke sini Ya datang apa Datang ke sini Untuk belajar Sama Mbak Hashim Dan diantara Belajar itu Kemudian Sampai sini Ternyata Tamu-tamunya Mbak Hashim Dari berbagai negara Mulai yang konsultasi Cara memerdekakan Negaranya Karena ngalami dijajah Sampai Cara belajar Islam Yang benar Termasuk tadi yang Karel von Semit tadi Yang masuk Islam Karena konsultasi Sama Mbak Hashim Padahal dia orang Orang Jerman Terus diantara Kelebihannya Mbak Hashim Ini juga ditiru gustur Walhaju Muhammad Hashim Layajitu Kharucan Ayuna Kisau same Walmukhotob Balyurah Ibu bitalik Mbak Hashim Orang yang gak tersinggung Ketika pendapatnya Ditentang Atau digugat Oleh lawan bicaranya Beliau santai Tidak Tidak Terus Ya tidak beruntak Ya santai aja Enggak terus Angger dibantah Oh membantah Kewalat Enggak Itu enggak ada Sanatnya Nah ini saya Pastikan ya Bahwa Kehebatan gustur Itu Kita gak lepas Dari Barokahnya Siapa Mbak Hashim Sekali Ini sesuatu Ini sesuatu yang Saya tekuni Jadi gak salah Kalau bicarakan Gustur Ya harus Bicarakan Bah Hashim Sama bicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Juga harus Membicarakan Jeduhul A'la Yaitu Ibrahim Alaihis Alaihis Dan menjadi Gasap Kalau gak Dipelajari Jadi Kalau Enggak terus Tinggak Tinggak Jijmat Kita Kogus Bahak Sakti Wah Ya repat Makanya Nah kalau Dipakai Itu Gasap Tapi Kalau nanti Didiskusikan Sama Teman-teman Kemudian Menjadi Baik Menjadi Luar biasa Saya Ikut Ngamal Terus Saya ulang Lagi Saya teruskan Ittisolatuhu Ittisolatuhu Itu Komoditas Beliau Lahu Ittisolatun Wasiatun Wamuka Beliau punya Perkawanan Besar Di Komunitas Internasional Termasuk Saya Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi Mufti Sultanati Johor Ya Beliau Berkawan Dekat Sama Muftinya Kerajaan Johor Wa Muhammad Ali Wa Syaukat Ali Bilihindi Wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Yang terkenal Di India Wasaid Hibaduddin Asyarustani Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah Beliau Berteman Sama PM Irak Jadi Kalau Gustur Dari Mesir Belajar Di Irak Ternyata Dulu Bahnya Teman Akrab Perdana Menteri Irak Terus Banyak Waro Isu Majlis Tam Yis Wasaid Al-Alama Muhammad Bin Abil Wasaid Muhammad Jadud Muhammad Surur Saat Terusnya Jadi Apa Ini nanti Saya tinggal Termasuk Catatan-catatan Ini Saya mohon Rito Dari Gesola Supaya Santri-santri Sini Belajar Bahas Lebih serius Supaya Gampang Kenapa Saya katakan Harus Seperti Ini Dulu Nabi Ibrahim Itu Di antara Anak Cucunya Itu Secara Lahir Ada Yang Tidak Soleh Karena Anak Cucu Itu Punya Otoritas Sehingga Anak Cucu Ini Yang Menstatuskan Nabi Ibrahim Sampai Allah Sendiri Yang Meluruskan Pengkeleman Itu Yaitu Ada Ayat Makana Ibrahim Yahudia Walah Nasronian Karena Ada Orang Yang Yang Bernama Yahuda Bin Ya'kob Bin Ishak Bin Ibrahim Karena Yahuda Punya Pola Tertentu Dalam Beragama Terus Akan Akan Bambahnya Paling Ya Begitu Akhirnya Ibrahim Pernah Disstatuskan Sebagai Yahudi Sampai Allah Sendiri Yang Hidikan Sampai Datang Rasulullah Sallallahu Alih Yang Memaklumatkan Saya Juga Jujuh Ibrahim Orisinit Dan Saya Pastikan Ibrahim Itu Bukan Yahudi Tapi Bapak Tau Hid Semenjak Itu Ibrahim Dipulihkan Namanya Bukan Yahudi Tapi Bapak Tau Hid Yaitu Diistilahkan Nabi Semua Tau Hid Adalah Nginduk Nabi Siapa Ibrahim Nah Saya Ingin Santri-Santri Tebu Irang Misalnya Nanti Suatu Saat Jadi Komunitas Internasional Jadi Orang Keren Komunitas Internasional Itu Bukan Karena Ingin Gaya-gaya Nanterkenal Tapi Ingin Niru Mbah Hashim Bahwa Itu Awal Da'wah Anda Fil Alam Semua Alam Ini Tentu Butuh Tauhid Butuh Kebenaran Bukan Gagah-gagahan Sebagai Orang Popuh Populer Terus Persahabatan Yang Luas Misalnya Anda Husuk Sementara Kamu Milih Cooper Tidak Berdeman Orang Tapi Sanat Sampai Bah Hashim Membingungkan Sanat Itu Mbah Hashim Tidak Gitu Kamu Nyanatkan Begitu Jadi Kalau Santri Tebu Irang Mulai Sampai Kamar Ngobong Dupo Terus Menterkenalkan Dili Jadi Wali Nanti Tenggol Kamu Ngira Itu Produk Bah Hashim Karena Kamu Santrinya Kan Dianggap Cerminan Gurunya 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 Sampai Bah Kalau Ada Yang Teman Teman Gitu Harus Dimaklumatkan Itu Sanat Mungkote Bahwa Sanat Itu Tidak Benar Ini Kapan Ini Ditegur Ini Saya Sudah Mulai Menunggu Karena Ya Repot Ini Kalau Kelamaan Nanti Terus Ini Khazanah Nya Mbah Hashim Khazanah Itu Perpustakaan Kalau Sekarang Maktab Batuh Jadi Ini Kadang Harokatnya Beda Dengan Bacaan Saya Disini Ditulis Anfusil Kutub Selalu Saya Baca Anfasil Kutub Karena Maknanya Kitab Terbaik Kalau Kitab Terbaik Bacanya Bukan Anfus Anfas Ya Nanti Kamu Debat Sendirilah Sama Teman Teman Ini Bacanya Apa Karena Ini Kadung Harokatan Kalo Kadang Harokatan Repot Ape Bantah Kadang Sungkan Basing Arang Orang Bantah Kadang Bito Supaya Selamat Biasanya Gitu Kalau Untuk Nyelamatkan Kiyai Itu Ini Yang Salah Padahal Kadang Kiyai Ini Barang Rondok Salah Daripada Suudan Sama Kiyai Kan Mendingan Sama Pengurus Ya Gitu Sepakat Jadi Sudah Terus Ya Saya Baca Jadi Kalau Tadi Diceritakan Para Kawan Kawan Gustur Gustur Suka Baca Itu Kitabnya Banyak Sekali Dan Semuanya Kitab Terbaik Baik Yang Dicetak Baik Yang Masih Tulisan Tangan Baik Kitab Kitab Sudah Hampir Punah Karena Sangking Lamanya Wathadum Muhadil Maktabah Jullal Kutub Al-Mu'allafa Wal-Lughat Al-Arabiyah Wal-Indonesia Wal-Jawiyah Wal-Malaysia Wab-a'dal-Lughat Wab-a'dal-Lughat Al-Ajnabiyah Al-Ukhroh Sejaman Mbak Hashim Itu Perpustakaannya Sudah Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Malaysia Bahasa Inggris Itu Yang Nulis Orang Libanon Sampai Santri Yang Bahasim Tidak Tau Innalillah Wa Inna Ilehi Rojoon Maka Ini Yang Kepertobatan Jadi Ini Saya Biasa Guyan Ini Guyan Sama Santri Semoga Guyan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kepada beliau Dihaturkan Terima kasih Hadirin Segenap Tama undangan Yang Berbahagia Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kita Atas Telah Selanggarannya Acara Pada Malam Hari Ini Marlah Kita Berdoa Bersama Yang Dalam Hal Ini Akan Dipimpin Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar Kepada beliau Dengan segala Hormat Dihaturkan Yang Dari Bersama Ada 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 Yang 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 Ini Loh Al-Fatiha 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 wali man ajro hadhal khair fi hadhih sa'ah wali jami'al muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan khususan Mbah Hashim As'ari sekalian khususan Bah Yusuf khususan Mbah Khairiyah khususan Kustur wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa talamidhihim wa atba'ihim ila yawmiddin Allah maghfir lahum warhamhum wa afihim wa afa'anhum inkanu muhsinin fazidfi hasanatihim wa inkanu musii'in fatajawaz an sayyiatihim ija'al quburahum rawdah min riadil jannah wala taj'al quburahum hufrah min hufarin niran Allahumma latahrimna ajrohum wala taftinna ba'dahum waghfir lana walahum waja'alil jannata mathwahum Allahumma inna nastahfidhuka wa nastawdi'uka tinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa talamidhana wa hadhal ma'had buirang wa jama'ayatana nahdata ulama' wa wawatanah andonesia wa kulla shay'in a'tayda Allahumma j'alna wa iya'hum fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anin wa zhi'aynin wa zhi'sharrin wa zhi'baghin wa min shari kulli tabbatin an ta'akhidhun binasiyatihah inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma man aradabina au bidinina wa ma'hadina khususan ma'had wa jama'ayatina nahdata ulama' wa wawatanana andonesia su'an wa zulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan wa tafriqan wa takhriban wa ihlakan wa ifsadan min al-kuffar wal-mushrikin wal-yahudiyin wal-munafiqin wal-zolimin al-hasidin faj'al da'irata thalika kulli tadjuru alayhim wa tusibuhum wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin Allahumma ya Allah kita sedaya nyewun kelawan syafa'ati Nabi Muhammad SAW ahlul ba'idlan poro sahabatipun nyewun kelawan barokai poro wali poro imam madhab khususipun imam syafi'i nyewun kelawan barokai wali sunguh nyewun kelawan poro pendiri NU khususipun bahasyim as'ari uki kelawan koramai kustur muki-muki setoyangkang rawuh nikisah anak putu panjenang namparingi tetap iman istiqam mahalal islam manfaat ilmu barokai ilmu salamat dunia akhirat wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini dipersembahkan oleh saru atlas terswi bisa santai bisa by bhs teks by bhs teks acara ini dipersembahkan oleh saru atlas resmi bisa santai bisa by bhs teks nah pemirsa untuk membahas lebih lanjut seperti apa malam puncak peringatan halus ke 10 gusdur selamat menikmati selamat menikmati